Kantor Menteri SDM di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta ditembak orang tak dikenal saat menembakkan ruang kantor di lantai 4 dalam keadaan kosong. Dan untuk informasi di lokasi di gedung SDM, kita sudah terhubung dengan reporter Cikal Multazam dan juru kamera Nova Maulana. Ya, Cikal, bisa Anda ceritakan bagaimana situasi di kantor SDM malam ini? Dodi, situasi saat ini di kantor Kementerian SDM di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan masih cukup ketat dijaga oleh sejumlah pengaman. Bisa dilihat di belakang saya, kita sama-sama menyaksikan, Dodi, bahwa di sini masih ada sejumlah sekuriti yang menjaga, di mana saat ini kepolisian masih melakukan olah TKP di lantai 4, persis terjadinya penembakan di kantor SDM ini. Dan seperti diketahui juga, menurut informasi yang kita dapatkan sebelumnya, Dodi, bahwa penembakan ini terjadi sekitar pukul 12 siang tadi. Dan ada bukti yang ditemukan, yaitu proyektil yang berada di lantai 4. Dan ini ruangan yang terkena tembakan ini cukup jauh dari ruangan Menteri SDM, yakni Sudirman Said, bahwa ruangan 4 ini dari informasi yang kita dapatkan merupakan ruangan dari staff khusus Menteri SDM. Dan diduga dari informasi juga yang kita dapatkan, Dodi, di sini bahwa penembakan ini terjadi dari, diduga dari arah jembatan Kasablangka, karena memang jendela yang di terkena tembakan di ruangan staff khusus ini berada di arah atau mengarah ke jembatan Kasablangka. Hingga kini masih terus diperiksa oleh Polda Metro Jaya, yang secara khusus malam ini sudah datang. Sampai dengan saat ini masih juga dilakukan, Dodi, kami juga tadi ingin meminta atau izin kepada pihak keamanan untuk memantau langsung ke lokasi, namun hingga saat ini masih tertutup. Kami belum bisa memastikan bagaimana keadaan di dalam, namun kondisi di luar, Dodi, saat ini awak media dan juga kami di sini masih menunggu bagaimana kelanjutan dari proses OLTKP ini. Dodi. Ya, Cikal, apakah sudah ada mungkin semacam keterangan begitu dari pihak kepolisian? Sampai kapan kira-kira OLTKP akan dilakukan? Dan kemudian mungkinkah sudah ada semacam keterangan sementara begitu dari pihak kepolisian? Untuk proses OLTKP saat ini masih belum diketahui, Dodi, kami juga tadi sempat meminta keketerangan kira-kira atau kapan tepatnya proses OLTKP ini akan dilakukan, namun sampai dengan saat ini baik dari pihak kepolisian yang masih berjaga di luar gedung, baik pun dari satuan pengamanan dari gedung SDM sendiri belum bisa memastikan sampai kapan proses OLTKP pada malam ini dapat dilakukan. Dan kami juga tadi sempat meminta konfirmasi, baik itu dari Humas, Pol, dan Metro Jaya, Emikbal, dan juga dari Kapolipan Durin Haiti bahwa motif dari penembakan yang dilakukan ini pasti belum diketahui, Dodi, dan tentu saja ini yang akan kita tunggu apa sebenarnya motif dari penembakan ini apakah berbau politik ataupun ada sejumlah motif-motif lain yang menyebabkan adanya insiden penembakan di gedung SDM ini. Kami akan terus memantau perkembangannya dari gedung SDM ini. Dodi. Tadi Cikal Anda sempat bilang bahwa belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian, lalu bagaimana dengan keterangan dari pihak kementerian SDM sendiri? Apakah sudah ada dari pihak kementerian SDM yang berbicara terkait dengan insiden tersebut? Dari informasi yang kami impun, Dodi, sempat mengkonfirmasi dari Menteri SDM, yakni Surdiman Said, bahwa ia juga berharap bahwa saat ini kepolisian dapat bersinergis dan juga dengan cepat dapat mengetahui motif apa dibalik terjadinya penembakan ini. Ia juga menyerahkan sepenuhnya kepada kepolisian untuk melakukan olah TKP dan juga memberikan keleluasaan kepada pihak kepolisian untuk mengusut kasus ini lebih lanjut. Sementara demikian, Dodi. Ya, baik. Terima kasih. Jika Al-Multazam, reporter Jika Al-Multazam dan juru kamera Nova Maulana melaporkan dari kantor SDM Jakarta.